Para Timsar Gabungan berhasil menemukan satu mahasiswa asing asal Spanyol yang hilang terseret ombak di pantai jembatan panjang Malang, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi selamat di bibir pantai Bantol, kecamatan Dono Mulyo. Korban ditemukan dalam kondisi sadar dan sehat setelah berhasil. Korban ditemukan dalam kondisi selamat 26 jam. Korban pun langsung dibawa ke puskesmas Bantur untuk mendapat perawatan medis. Kondisinya sadar sepenuhnya, sadar sepenuhnya mungkin ada sedikit luka di bagian kakinya. Mungkin hanya lecet atau apa, dia merasa nyeri di bagian kakinya. Untuk penemuannya, tadi Timsar Gabungan menemukan di pantai Bantol. Kurang lebih jaraknya dari Elkata, itu kurang lebih 9 km dari sini. Dari titik kejadian ya? Sejauh ini, Timsar Gabungan telah menemukan dua dari lima orang yang hilang terseret ombak di pantai jembatan panjang Malang, Jawa Timur. Kedua korban ditemukan dalam kondisi selamat, sementara tiga korban lainnya kini masih dalam pencarian. Satu di antaranya adalah mahasiswa asing asal Swiss. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.